Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati Baiklah di kesempatan ini Kami ingin membagikan sebuah informasi Yaitu mengenai Bocoran A1 Skema tunjangan kinerja terbaru Nah Bapak dan Ibu Bagi pegawai negara sipil Wajib mengetahui informasi ini Nah oke Bapak dan Ibu Jadi langsung saja kita masuk kepada informasi yang kita maksud Nah disini Pak Presiden Jokowi Memberikan arahan kepada Kemenpan RB Terkait dengan perubahan skema pembayaran tunjangan kinerja Pegawai negara sipil Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan perhormat birokrat Tunjangan kinerja ini Bapak Presiden mengingatkan Ini seperti menjadi hak sekarang Padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini Tidak mendorong peningkatan kinerja Karena tidak ada diferensiasi Kata Pak Anas Dikutip tepatnya hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 Tunjangan kinerja Atau Tukin Yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai negara sipil Yang besarannya didasarkan Pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS Kedepannya Pemerintah berharap Pemberian Tukin dilakukan berdasarkan Kinerja masing-masing pegawai negara sipil Ini menurut Pak Abdul Aswar Anas Tukin seharusnya tidak selalu sama antara PNS Namanya tundangan mestinya enggak sama Antara yang kerja keras, lembur, sama enggak Kan ini hampir sama sekarang Tapi di beberapa KL Sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik Oleh karena itu, pemerintah memutuskan melakukan perubahan Kedepannya, tunjangan kinerja diukur secara individu Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu Tunjangan kinerja yang diterima pegawai negara sipil Tak lagi dibedakan antara institusi sebagaimana yang ada pada saat ini Melainkan dibedakan berdasarkan PNS secara perorangan Tergantung kinerjanya Nah, seperti itu Bapak dan Ibu perlu kita garis bawahi Nah, akan tetapi Bapak dan Ibu Pak Anas disini mengaku Belum tahu apakah akan ada PNS yang berkurang tukinya atau tidak Sebab itu tergantung rumus perhitungan Yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nantinya Namun, dia memastikan Pegawai negara sipil yang kerjanya maksimal Dan membuahkan hasil Akan mendapatkan tunjangan kinerja tinggi Ketimbang rekan kerjanya yang di instansi yang sama Namanya tunjangan mestinya enggak sama Antara yang kerja keras, lembur, sama enggak Kan ini hampir sama sekarang Tapi di beberapa KL sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik Ini kata Pak Anas Nah, Bapak dan Ibu Mungkin demikianlah sekilas informasi singkat Yaitu terkait Dimana bocoran A1 Skema tunjangan kinerja terbaru Nah, Bapak dan Ibu Semoga informasi ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!